Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini Diberikan kesehatan, diberikan umur panjang Dimurahkan reskinya dari segala arah penjuru Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini Saya akan memberikan salah satu doa Yang dimana doa ini bisa kita gunakan untuk Yang pertama untuk penunduk Yang kedua untuk pengasihan jarak jauh maupun jarak dekat Insyaallah doa yang akan saya sampaikan di dalam video ini Tidak menggunakan ritual dan tidak menggunakan puasa Yang insyaallah tidak melanggar dari syariat Islam Jadi buat saudara-saudara saya dimanapun anda berada Yang mungkin saat ini sedang berkarir Ataupun sedang ada permasalahan dalam rumah tangga Ataupun sama pasangan Insyaallah nanti boleh dipraktekan dengan tata cara ini Nanti akan saya berikan tata cara doanya Beserta tata cara pakainya bagaimana Tata cara pengamalannya yang tepat Jadi insyaallah nanti buat panjerengan yang mungkin saat ini sedang berkarir Ataupun bekerja Biar supaya bosnya nurut Biar supaya bosnya ini walas asih ke diri kita Dan juga mungkin yang permasalahan rumah tangga Ataupun pasangan Mungkin nanti bisa kalian gunakan Biar supaya pasangan kita ini nurut Biar supaya pasangan kita ini sayang Dan bisa untuk mengembalikan pasangan kita yang mungkin meninggalkan kita Insyaallah ini bisa digunakan dengan jarak jauh Dan menggunakan jarak dekat Hanya saja kita menyebutkan ya Dengan media kita menyebutkan nama Yang kita sebutkan nama target Ya nama lengkapnya Beserta bin Ataupun binti siapa orang tua kandung Dan disini Untuk saudara-saudara saya dimanapun anda berada Doa ini Insyaallah Bisa panjerengan Langsung praktekan Ya Dan kita Mempraktekan doa ini Semata-mata karena kita meminta Bantuan sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka Jika Allah berkehendak Maka kun faya kun Jadi Ilmu ini Ataupun doa ini Harus kita Apa namanya Dawamkan Ya Ketika kita ingin mengamalkan doa ini Yang mungkin buat tujuan tertentu Nanti panjerengan Tata cara pengamalannya Diamalkan sebelum panjerengan tidur Dan diamalkan sebelum menjelang sholat subuh Ataupun sebelum azan sholat subuh Ini dua Ya Dan boleh diamalkan Mau makan ketika mau makan Ya Jadi Untuk tata cara pengamalan Ya Untuk hajat tertentu Seumpamanya untuk menundukan bos Biar supaya bos Bosnya nurut Bosnya walas asih ke diri kita Ataupun Ditujukan ke pasangan Biar supaya pasangan itu nurut Ataupun pasangan tersebut sayang ke kita Ataupun pasangan yang meninggalkan kita Biar supaya kembali Untuk tata cara pengamalan Yang pertama Ya Jika mempunyai hadas kecil Boleh panjerengan berbudu terlebih dahulu Untuk panjerengan yang mempunyai hadas besar Boleh Mandi Mandi besar ataupun mandi junub terlebih dahulu Nah setelah semuanya selesai Ya Ketika mau hendak tidur Seumpamanya Panjerengan Membaca istighfar Pertama Astaghfirullahalazim Astaghfirullahalazim Sepanyak lima kali Setelah membaca istighfar Sepanyak lima kali Disambung membaca solawat Lima kali Allahumma suri ala syaitina muhammad Wa ala ali syaitina muhammad Itu lima kali Setelah membaca istighfar lima kali Solawat lima kali Lalu ditutup dengan niat Niat meminta sama Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya untuk apa Jangan lupa Disebut nama target Sebut namanya Nama lengkap Ataupun nama asli Bin orang tuanya Ataupun binti orang tuanya Nah Untuk menyebut nama target Beserta bin ataupun bintinya Ini Disebut Tujuh Tujuh kali Ya Disebut tujuh kali Setelah niat Ya Dan ini Dijalankan Selama Tiga hari Ataupun tujuh hari Ataupun dua puluh satu hari Sesuai dari Apa Keperluan panjenengan Ya Biasanya Kalau untuk orang yang mungkin Si target ini Orangnya agak keras Ya Biasanya sampai Dua puluh satu hari Tetapi jika Si target ini Agak lunak Ataupun agak gampang Biasanya dalam Waktu tujuh hari Sudah ada Reaksi Ataupun sudah ada Respon Ataupun sudah ada Tanda-tanda Ingat ya pemirsa Tata cara pengamalan ini Ya Diamalkan Sebelum Panjenengan tidur Sama diamalkan Sebelum Azan Subuh Ya Ini Dua Membaca Istifar Lima Kali Terus Membaca Solawat Nabi Lima Kali Ya Ditutup Dengan niat Meminta hajat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuannya Untuk apa Ya Jangan lupa Sebut Namanya Tujuh Kali Ya Nama Beserta Nama orang tua Bin Ataupun Binti Itu nanti Disebut Tujuh Kali Ya Dijalankan Sebanyak Ataupun Selama Tujuh Hari Ataupun Dua Puluh Satu Hari Sesuai Dari Keperluan Panjenengan Ya Jadi InsyaAllah Ini Doa Ini Bisa kita Gunakan Untuk Menundukan Atasan Biar Supaya Atasan Kita Nunduk Ataupun Atasan Kita Ini Walas Asih Kediri Kita Ya Bisa Kita Gunakan Untuk Pengasihan Jarak Jauh Ya Meluluhkan Hati Seseorang Jarak Jauh Ya Semuanya Ingin Meluluhkan Mantan Kita Ataupun Mantan Istri Kita Biar Supaya Balik Lagi Ya Tetapi Ingat Ya Nama Yang Kita Gunakan Adalah Nama Yang Asli Bukan Nama Samaran Ya Nama Asli Beserta Bin Ataupun Binti Ya Namanya Nanti Disebut Tujuh Kali Sehabis Niat Ataupun Sehabis Kita Memohon Hajat Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Insyaallah Ini Tidak Menggunakan Puasa Tidak Menggunakan Ritual Ritual Yang Jeleneh Ya Yang Memberatkan Diri Kita Dan Insyaallah Ini Tidak Melanggar Dalam Syariat Islam Buat Panjeningan Yang Mungkin Saat Ini Sedang Menyukai Seseorang Tetapi Seseorang Tersebut Tidak Ada Respon Sama Panjeningan Boleh Ya Nanti Amalkan Ini Ya Sebut Namanya Tujuh Kali Juga Sehabis Itu Nanti Dibayangkan Ya Intinya Ilmu Ini Beraksi Ya Itu Untuk Orang Yang Sudah Saling Mengenal Ya Kalau Untuk Ditujukan Sama Target Yang Sama Sekali Belum Kita Kenal Itu Tidak Efek Harus Saling Mengenal Satu Sama Lain Ya Minimal Kita Sudah Kenal Ya Ya Gitu Jadi Mudah Mudahan Ini Bisa Memberikan Salah Satu Ilmu Untuk Kita Buat Panjeningan Semua Ya Menambah Pengetahuan Dan Saya Mohon Maaf Mirsa Jika Ada Kesalahan Ataupun Kata-kata Yang Kurang Enak Didengar Dari Saya Mohon Dimaafkan Itu Saja Mungkin Pemirsa Video Dari Saya Akhir Kata Dari Saya Mau Channel Pamit Mundur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh